Selamat siang teman-teman, kita review power supply ya, yang di sini. Ini adalah power supply Daiwa, tipenya PS560MD. Ini kapasitasnya continuous 56A, PP60A. Nah bisa menarik beban kurang lebih 400W ya, 400W. Nah yang menarik, selain rangkaian dan kemudian komponennya itu memang kualitas utama ya, merknya Daiwa, baik dari moletrafo-nya, kemudian regulator segala macam itu, jaminan, juga tampilannya khas ya. Jadi di sini kalau Anda lihat, ada 3 pasang bending post ya. Ini satu, ini satu yang paling besar, dua kecil, tiga kecil. Nah yang paling besar ini, ya semuanya amperenya nanti ditentukan. Ini amperenya bisa 60 amperenya yang paling besar. Kemudian fault-nya, output kita cerita output, fault-nya ini sudah patent 13,8. 13,8 ya. Ini hanya indikator saja, karena dia tidak bisa presisi. Kadang loncat satu, kadang lompat ini, kalau mau presisi ya pakai avometer. Yang ini bending post paling besar, saya ulangin, 60 ampere, fault-nya di fix 13,8. Oke. Yang di sini, sama 13,8, tapi amperenya kecil, 10 ampere, kadang kalian yang membutuhkan. Ya, 10 ampere sini, plus minus, di sini, ini juga 10 ampere ya. Ini 10 ampere, menggunakan lighter-lighter sini. Oke, ini tombol on off. Nah, yang di sini, nah ini yang agak beda. Di sini sama dengan sebelah ini 10 ampere, cuma di sini fault-nya bisa di-adjust. Kadang kalian yang membutuhkan fault yang lebih kecil maupun lebih besar. Jadi, fault ini, yang di sini, ini adalah ada fault meter dan amperenya, ini berguna untuk yang di bawah. Ya, nah, fault meter dan amperenya berguna di bawah. Nah, ini paling kecil, voltasenya bisa 2 atau 3 volt DC, maksimal 16, gitu ya, makanya diputar, diputar. Nah, ini lampunya 6 volt mati, ini biasanya, ya, redup ya, 6 volt. Nah, sampai di sini, sampai 2 volt. Nah, Anda putar, mengetok 16 volt. Nah, ini 16, ya, 16,2. Oke, di tengah-tengah 13,8. Ya, di sini lompat-lompat 1. Jadi, indikator ini, jarum, fault meter dan amperenya untuk bending post yang di bawah. Nah, berapa ampere nanti ketarik di sini? Anda ingin tahu amperenya berapa, nanti ini ke bawah ini amperenya. Nah, ini dia turun karena belum ada beban. Nah, kalau gini, fault meter. Ini meter ada V untuk fault, A untuk amperenya. Jadi, blok sini khusus untuk yang sini. Oke, yang sini indikatornya cuma amperenya. Berapa amperenya kelihatan? Dan fault-nya tidak timbul, kenapa? Karena ini sudah fix 13,8. Khusus untuk radio ataupun linear yang menggunakan 13,8. Gitu ya. Kalau ini barangkali untuk HT, untuk apa, yang membutuhkan fault kecil atau apa, Anda bisa menggunakan ini. Clear ya? Sekarang kita tes. Coba menggunakan peraga radio ICOM 756 Pro 2. Ini power-nya kurang lebih 120 Watt ya. Kita coba dari yang kecil dulu, Anda lihat di sini. Menyalakan radio membutuhkan 1 ampere atau 1,5 ampere. Oke. Kita di sini ada RF power. Di sini menggunakan skala power wattmeter 200. Nah, ini saya tekan 10 Watt. 10 Watt ya, 5 ampere kurang lebih. Nah, sekarang saya putar power-nya. Nah, ini naik 20 Watt. 50 Watt. Ya, 50 Watt. Ini tetap ya, fault-nya tidak berubah. Jangan lihat di sini dulu karena ini belum dipakai. Ya, di sini. Nah, ini kurang lebih 13 ampere. 50 Watt. Nah, ini 100 ampere, 19 Watt. Ya, 120, 20 Watt, ampere. 21 ampere. Ini 120 sampai 130. 130, 21 atau 22 ampere. Ya, ini 13,8 tetap. Artinya ini sangat stabil ya. Sangat stabil, senyap, akurat, dan anteng ya. Tidak ada getaran apapun. Ya, dilengkapi dengan kipas. Jadi, Anda tidak usah khawatir. Kalau Anda pakai terus-menerus, panas, kipas nanti otomatis menyala. Hanya itu saja yang perlu dijelaskan. Bending post-nya, cara menggunakan. Anda di sini jangan bingung mencari fault-nya. Karena sudah pasti 13,8. Tapi kalau Anda ragu, Anda bisa menggunakan avometer atau alat untuk mengukur fault DC. Ya, ini hanya indikator sementara. Yang sini, tadi untuk penggunaan lebih kecil, 10 ampere ke bawah, avalnya bisa dirubah-rubah. Ya, saya tidak menggunakan ini, karena ini besar ya, 100. Ini di atas 10 ampere. Pakai yang ini. Ya, ada dua. 13,8 blok sini. Ada yang besar, ampere 60. Ini 10 ampere. Anda butuh 10 ampere, 13,8, Anda pakai yang ini. Anda butuh 10 ampere, volt-nya bebas dari 3 sampai 16 volt, Anda pakai ini. Ya, inilah kelebihannya. Daiwa PS560MD, fungsinya normal semua, barangnya original, tampilannya biasa, gitu ya, tapi masih menarik dan masih bagus untuk dipakai. Saya kira itu saja yang perlu kita jelaskan. PS Daiwa, ini adalah PS terakhir, Daiwa yang ada di kita. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.